Halo semuanya kali ini aku mau membuat garipik kaca jangan lupa subscribe ya guys tepung tapioca lima sendok makan air 200 ml setara satu gelas garam setengah sendok teh lalu kita masukkan bahan-bahannya ya setelah itu aduk-aduk sampai tercampur lalu kita masukkan untuk direbus aduk-aduk terus ya sampai mengental sampai kayak gini kita olesi minyak dulu ke plastik setelah itu kita tipiskan ya di sini saya untuk menipiskannya menggunakan bekas botol kecap tipisnya sampai kayak gini ya lalu kita jemur setelah kita jemur selama dua jam kayak gini deh hasilnya kita potong kecil-kecil dulu ya setelah itu kita jemur lagi selama tiga jam biar tambah kering ya habis itu kita siapkan bumbunya cabe 50 biji cabe merah 4 biji bawang merah 5 biji bawang putih 3 biji daun jeruk lima lembar aja gula setengah sendok teh garam setengah sendok teh juga setelah itu kita potong-potong bawang putih sama bawang merah ya untuk digoreng kita masukkan ke bawang putih kita masukkan ke bawang putih main bahannya ya untuk dihaluskan setelah itu kita masak ya tapi tanpa minyak lalu kita goreng keripik kacanya udah kering nih tinggal diangkat ya setelah itu kita campurkan bumbunya sama keripik kacanya ya udah jadi deh enak banget kan terima kasih enak 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 selamat menikmati